Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani milenial, muda bertani bahagia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bagaimana cara mengambil bibit dari pohon odot. Jadi di belakang kita ini adalah rumput odot namanya, jadi memang namanya rumput odot. Nah rumput odot ini termasuk makanan yang paling bergizi bagi kambing ya, karena proteinnya itu mencapai 14,8 persen ya, dibulatkan 15 persen lah. Jadi dibandingkan rumput yang biasa diarit secara acak oleh para pengarit, rumput odot ini jauh lebih bagus ya daripada rumput liar yang suka tumbuh di halaman, di pinggir jalan, atau di sawah-sawah. Jadi dengan kita memberikan rumput odot ini insya Allah domba kita, kambing kita akan lebih cepat gemuknya. Jadi ini tanaman ini, odot ini sengaja kita biarkan sampai kurang lebih 6 bulan ya, ini usia 6 bulannya seperti ini. Karena kita mau ambil bibitnya, jadi enaknya rumput odot itu, mudah ditanamnya, jadi biasanya kita bisa beli di marketplace ya. Satu batang stek rumput odot itu harganya sekitar 300 rupiah. Dan kalau udah sekali beli, nggak perlu beli bibit lagi, kenapa? Karena cukup kita biarkan 2-3 bulan, insya Allah itu bisa diambil bibitnya. Ini sengaja kita biarin sampai 6 bulan, karena memang kemarin kita nunggu kesiapan kandangnya ya. Jadi sekarang udah siap, domba-nya udah ada, baru kita mulai aritin. Jadi satu rumput odot itu seperti ini, banyak gini. Jadi kita kalau nyari rumput, energinya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia satu rumputnya lumayan banyak. Jadi sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara mengambil stekan dari rumput odot. Oke, jadi sekarang kita akan arit. Kalau kita mau ambil bibit, kita ngaritnya dari paling bonggol bawahnya. Jadi dari yang bawah banget, tapi jangan sampai habis ya. Sisakan sedikit batangnya supaya nanti tumbuh-tunas dari situ. Ayo. Alhamdulillah. Coba lihat dulu, Alhamdulillah. Ya, kita lihat ya. Nah, ini kalau kayak begini, kayak batang ini, ini berarti memang batangnya masih muda. Jadi belum bisa kita stek ya, karena masih lembek. Jadi kita carinya yang batang keras ya. Bisa dilihat itu, kita cari batangnya yang tua, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat itu apa namanya, batangnya tua bahkan udah berakar. Itu yang bisa kita ambil buat bibit. Oke, Andan tolong di ini ya. Agak kebawa banget ya. Tapi sayang dikit, biar dia tumbuh-tunas lagi. Ya, boleh ditunjukin, Andan? Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Ini bahkan udah berakar nih ya. Saking besar pohonnya, karena ini udah 6 bulan nih. Udah lewat sebetulnya. Nah, ini tinggal dipotong aja. Tolong potong agak sekitar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas. Dipotong. Ya. Jadi, tinggal dipotong seperti ini. Kemudian nanti kita tanam di tanah. Insya Allah, dalam waktu sebulan, itu udah mulai bisa dipanen. Jadi, cepat banget. Rumput-dotot ini 1 bulan ditanam, langsung besar nanti. Nanti kita akan berikan video rumput-dot yang usia 1 bulan. Kita punya yang usia 1 bulan, nanti kita akan corot ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.